Salam ngebul, salam satu wap Balik lagi bersama gue Denny di channel youtube gue The Trondead Yeah Oke, sebelum dilanjut videonya Lo harus klik kontrol subscribe sekarang juga Silahkan di lagi kalau lo suka dengan konten videonya Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya Agar lo dapat update video-video selanjutnya Oh iya, satu lagi Jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham, oke? Keep watching in my channel Hari ini, gue kenapa perpupan nampilan ini Karena liquid yang akan gue bahas Itu ada di sawah Sawah Ladang, ladang di ladang Ladang gandum Ya, jadi sekarang nih Hari ini gue mau ngebahas Liquid Snack Bar by Aura Brewery Gue bakal ngebahasnya di dua device gue ini Yang satu mode Yang satu mode Yang satu mode Yang satu mode Gimana rasanya Seperti apa layar by layarnya Tingkat road hitnya seperti apa Kita kupas tuntas nanti Setelah kita cobain liquid Kalo misalkan kita cobain liquid di channelnya The Condor Yang pertama Dijilat Gandumnya berasa banget ini coy Susunya tipis di belakang Pada saat gue tester Ini ya, liquidnya Terus yang selanjutnya dihirup Atau diindus Gandum Susunya belum ada Sebelum kita lanjut untuk Nge-puff liquidnya Kita lihat tampilan dekatnya Dari Snack Bar by Aura Brewery Tampak dekatnya Oke Ya, sekarang kita ke tampak dekat dulu ya Nah, ini tampak kanan nih Kalo dari dekat Untuk penampilannya tuh Di depannya ini Kayak ada gambar Bentar Nah, ini kayak ada Womper Atau kue gandum gitu ya Di sini ada susunya Di sini juga ada Wom-wom gandumnya Untuk kemasan botolnya Kemasan botolnya 100ml Kita buka Nah, ini udah cukai ya Untuk keterangan Pg-pg-nya Pg-nya 30% Pg-nya 70% Gue dulu yang 3MG 100ml Nah, di sini keterangannya tuh Di sini ada Komposisi Diproduksinya oleh Ora Brewery Bila kan Bagaimana Masih sedikit soalnya Ini masingnya Gue ngapuk Di sini ada Ibu hamil dilarang Gue mau kepasang Pada tempatnya Dapat di daur ulang Bagi sih Ini cukainya nih Kalo dilihat Dari botol kemasannya Gambarannya dia Simple sih Untuk gambarannya Dia menggambar Cuman hanya Gandum susu Atau kue gandum Kita kurang tau juga deh Untuk oilnya Gue masih pake nikrom 80 24 AWG Untuk Omnya Ini kisaran 24 Nah, ini masih press week ya Nah Gue baru ganti kapal Ganti koil Untuk dipot Untuk potnya Gue juga masih baru Masih kosong ya Belum ada isinya Oh ya, kita isi aja kali ya Sekarang ya Kita coba tetes Eh, tetes Kita tuangin ke dalam Tengnya Cukup Kita elak dulu Ya, setelah ini Kita langsung ketepak jauhnya lagi Kita bandingkan antara Pake RDA Atau pake mood Atau Pake pot Dengan tanknya Sekarang kita langsung ke Tapak jauhnya aja Kita cobain Snakebar By Ora Brewery Oke Nah, tadi kan udah kita lihat tuh Tampilan dekatnya seperti apa Dari kemasannya PGG-PG-nya Sekarang kita cobain Liquid Snakebar By Ora Brewery Oh iya Untuk settingannya nih ya Untuk settingannya Coilnya Gue pake Nikrom 8024 AWG Gue lilit 6 lilit Diameter 3 RDA-nya gue pake RDA Freelander Terus untuk mode-nya Gue pake Tesla Infader 4X Sekarang kita paus Terasa lagi di sawah ya Menyobain gandum Mana ada gandum di sawah Ngaco lo Oke Kesan pertamanya nih Pada saat gue pake Pertama Itu trothitnya Berasa Untuk 3MG-nya disini Dia kalau dinilai Dari 1 sampai 10 itu 7 ya Lumayan ngegaruknya sih Apa yang memang Karena gue baru ganti kapat Coil Dan ini juga liquid Juga masih baru Jadi trothitnya masih berasa Mungkin kalau kedepannya Nanti Setelah gue sering-sering pake Mungkin gak kali ya Tapi itu pesan pertama gue Untuk trothitnya 7 Terus untuk tingkat manisnya Disini manisnya bukan manis-manis gula ya Tapi manis susu Dan lebih Bold Si rasa Gandumnya ini Gandumnya ini Oh iya Untuk snack bar Untuk pesan yang disampaikan Layar by layarnya Ini bukan sereal Yang gue rasain itu Ini bukan sereal Tapi lebih ke Apa ya Ini makanan cemilan Lebaran gitu Jadi kalau misalkan Lalu lagi lebaran Itu disitu ada kan Ada nastar Flower dancing Lu tau gak flower dancing apaan Bang goyang kan Ada tengginang Itu pada Reunion tuh Di pada ngobrol Mungkin pada arisan juga kali ya Nah Ini kuenya ini Itu yang sering ada Di dalam toples Ada di dalam toples Karena kue ini Di dalam kemasan Kayak permen gitu Dibungkus Nah Ini bukan sereal Tapi kue Apa ya Dibilang biskuit Juga bukan biskuit Sini Ya pokoknya itulah Macam kue Kalau kita makan Saya gigit nih Dari potekan pertama Belakannya gandum Tapi pas kita kunyah Kita kunyah Ampe kita telun Baru susunya keluar Susunya berasa Itu yang gue rasain tadi Pas lagi ngepap Untuk tingkat manisnya Dia masih soft Gak terlalu manis Maksudnya manis gulanya ya Dia soft Tapi kalau untuk manis Boltnya Untuk boltnya sendiri Bukan manis bolt Tapi lebih bolt Dari rasanya itu sendiri Tajem banget Gandumnya keluar Susunya juga ada Enak Saya coba sekali lagi Dan Lama-lama Lama-lama hilang Benar kata gue Si throat Heatsnya hilang Dia lama-lama Sekarang kita cobain Di spot gue Untuk settingannya Disini gue pake coil Yang ohm nya 20 Gue pake watt nya 60 Terus potasenya 3,310 Gue main di mode smart Kita cobain disini Menangimi Sekarang ¿Ma'u emoin Gak ada yang ngebedain Apa yang disampaikan di RDA Itu sama Jadi pot gua Dari keseluruhan Gua nilai Lu mau pake pot atau pake mod Itu sama aja rasanya Dan intinya itu Liquid ini bukan sereal Kalau menurut gua, liquid ini bukan sereal Tapi lebih ke kue atau biskuit Kue atau biskuit gandum Yang ada susunya Ini enak Gurih Ada gurih gurihnya Oke kalo untuk kesimpulan dari liquid ini Liquid ini dibanderol dengan harga Rp175.000 kalo di Vector kesayangan kalian Dan kalo untuk di online ini Gua coba cek Kisaran harga Rp160.000 Tapi tetep kalo misalkan lu beli di online Harga dengan Dengan harga Rp160.000 itu Kan belum ada mau ongkirnya Jadi kalo misalkan lu belanja Kalo lu punya kode voucher Atau voucher yang gratis ongkir Silahkan dipake Lumayan Rp160.000 Sudah lebih murah dari harga pepstore Terus kesimpulan lainnya Mungkin nilai plusnya ya Ini enak untuk dipake chain pave Gak enek Gua udah berkali-kali tadi Tapi kalo saran gua Untuk nyobain liquid-liquid yang seperti ini Jangan habis makan Selama kan tidak dulu Setengah jam atau 15 menit Tidak baru kita nge-pup Itu enak Apalagi kalo lu makan-makan yang pedes Cukain liquid ini kalo gua pribadi kurang masuk Terus Enaknya dari liquid ini Rasanya gak ngebosenin Iya bener Enak aja Pake ini nge-pup terus Oke Kayaknya sekian dulu Review kita tentang liquid snack bar By Nora Prairie Next kita akan Ngebahas tentang liquid Atau seputaran tentang fab Dan jangan lupa Tonton juga tuh video-video gue Yang tentang musik Di situ banyak Sharing Saling berbagi Tentang Dunia musik Kalo misalkan ada masukan Kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Oke Apa yang gua rasain Menurut gua enak Belum tentu menurut gua enak Dan Pokoknya Lu jangan terlalu percaya 100% Apa yang tadi gua sampaikan Harus lu beli dulu Baru lu percaya Click liquid snack bar ini Tonton terus video-video condit Jangan lupa di komen Di like Dan di subscribe Tentunya Sampai jumpa Di lain kesempatan Salam ngebul Salam satwa Yeah Tentunya 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 Tentunya